yang kalian lihat disana itu teman-teman itu Suzuki Thunder saya Thunder 125, yuk kita cek saya sudah pernah bikin konten tentang motor ini, tapi waktu itu belum ada perubahan ya sekarang sudah beberapa saya ganti partnya yuk kita lihat apa saja yang saya ganti ini Thunder 125 tahun 2008 pajaknya hidup plat AA Magelang kalau teman-teman sudah lihat video yang sebelumnya ini sudah ada perubahan ya tapi minim ya malum lah ya budget terbatas jadi kalau yang sebelumnya pakai stangnya Tiger sekarang pakai punya Mega Pro tapi ya tidak ori ya, ini KAW ya tapi lumayan bagus, tebal dan murah, Rp36.000 kalau tidak salah, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya terus sepionnya itu juga saya ganti bulat tadinya kotak walau sebenarnya lebih pantas kotak sih tapi oke lah ya tidak masalah cuman agak kependekan itu jadi tidak tidak bisa berfungsi dengan baik untuk melihat belakang dan sisi-sisi light terus bagian untuk apa ya holder ya ini saklar-saklarnya ini baru semua sudah saya ganti baru yang sebelah sana juga baru ini terus remnya ini juga baru ini juga murah teman-teman ya nanti cek di deskripsi aja berapa belinya ini baru satu set ini ya terus kalau teman-teman lihat saya juga pasang tuh ya bel-belan lah ya ini juga imitasi saya lupa punya nya Honda apa ya ini C70 apa ya nah saya pakai itu cuma tidak seberapa presisi maklum ya imitasi dan besinya enggak terlalu tebal ya cukupan lah ya untuk untuk variasi-variasi aja oke untuk narok mantel juga udah bisa dan saya pasang itu ya tapi masih belum saya cat bekas las-lasnya masih kelihatan ya belum di cat bekas las-lasnya masih kelihatan belum di cat mesinnya sehat selama saya pakai enggak pernah ada masalah berarti ya sekali macet ternyata businya mati selain itu enggak pernah ada masalah sih oke-oke aja terus itu karbunya pakai punya RX special ya bukan Rx King ya itu pakai punya RX special dan irit ya motor ini saya jual teman-teman 4.600.000 nego tipis oh iya ini juga nih ini saya bikin dudukan modip ala-ala dan ini saya ganti ya ini punyanya Rx King ini tebal banget cuman enggak seberapa bagus lah kualitasnya ya karena enggak seberapa mahal oke nah sennya ini saya taruh di BL-BLannya ini pas banget tapi kalau teman-teman enggak suka ini dicopot ya harus bikinin bolongin di sepakur belakangnya kira-kira itu teman-teman ya untuk part-partnya yang udah saya ganti saya cantumkan link pembeliannya di deskripsi kalian bisa cari di toko online langsung klik aja langsung beli itu paling murah yang saya dapat di marketplace suaranya kayak gitu teman-teman yang dihasilkan dari kenal pot seperti ini kenal pot standar saya cuman saringannya udah sebar tambahan teman-teman itu peletnya sudah tapak lebar ring 17 ban belakangnya baru ban depannya masih layak saya rasa itu video kali ini sampai jumpa di vlog saya selanjutnya saya Gil Pasla see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati